Pemirsa jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus bertambah. Bahkan dalam dua hari terakhir ini kembali ada tiga pasien COVID-19 yang positif, maupun yang masih berstatus sebatas diduga. Saat dirawat di RSUD, Dr. Murjani Sampit akhirnya meninggal dunia. Inilah suasana prosesi pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal hari Rabu 4 November 2020 di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Baruna, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang. Prosesi pemakaman pasien COVID-19 berusia 59 tahun berjenis kelamin laki-laki ini sudah beberapa hari ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Dilaksanakan sesuai dengan protokol pemakaman yang ketat, di mana seluruh petugas diwajibkan menggunakan APD lengkap. Pada saat jenazah almarhum dimasukkan ke dalam liang lahat, hanya petugas pemakaman yang menggunakan APD lengkap saja yang diizinkan mendekat. Sementara pihak keluarga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Untuk saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Kapten Kota Waringin Timur memang terus mengalami situasi fuktuatif. Setelah dua pekan lalu sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun dalam satu pekan terakhir ini, kembali terjadi kenaikan jumlah pasien positif, yaitu dari 24 orang pasien positif menjadi 38 orang. Sementara pasien meninggal dunia bertambah 11 orang dari total 385 pasien positif. Terus tadi pagi ada meninggal satu lagi, yang pertama tadi meninggal dengan umur 59 tahun ya. Hampir sama, yang satu ini juga begitu. Pasien yang pagi ini meninggal juga kita lakukan dengan sistem pemahasaran COVID-19. Jadi yang probable kami menunggu dulu apakah positif, apakah tidak menunggu hasil saya. Kalau yang pagi ini positif? Positif. Yang pagi ini positif. Ada penyakit penyakit atau sebabnya? Ya, semua ada penyakit penyakit. Dan kami sudah berikhtiar, ya tapi ya umur Allah yang menunjukkan, sudah menggunakan pensilator juga kami siapkan, tapi ya mohon maaf sekali. Jumlah total yang meninggal sampai selesai? Minggu ini tiga, empat ya jadinya sampai dengan hari ini. Tapi yang satu masih probable. Rata-rata yang meninggal itu ada penyakit penyertanya Pak? Iya betul. Semua ada penyakit 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 profit. Tentang penyakit 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 hati yang meninggal memakai COVID-19? Yang terakhir aja kemarin ada satu yang perempuan yang dari samudah umur 35 tahun. Lebihnya beramur di atas 50 tahun. Ditambahkan multazam, pasien yang sembuh ada sebanyak 337 dan yang masih dalam perawatan ada sebanyak 38 orang. Pemerintah daerah tempat melalui satgas COVID-19 terus berupaya mengatasi situasi pandemi dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku warga untuk senantiasa melakukan 3M, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Sampit Kepenten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nermat Syah, Ainyus, melaporkan.